Sikat-sikat nyoy, balik lagi di channel langsung lapar Halo guys, siapa nih yang disini belum pernah makan surabi? Yuk, sekarang gue mau ngajak kalian buat makan surabi di warung kampung Surabi itu adalah salah satu makanan tradisional khas kota Bandung nih guys Surabi dibuat dari bahan campuran utama tepung beras dan santan kelapa nih guys Guys-guys, gue mau pesen surabi oncom telur kornet sama surabi durian nih guys Pastinya bikin ngiler kan? Jadinya langsung lapar kan guys Jangan lupa subscribe ya guys Follow instagram gue ya Nonton video gue sampe habis ya Gue ada temennya nih Sikat-sikat nyoy Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue bagus dari langsung lapar Sikat-sikat nyoy Halo guys, balik lagi nih sama gue dan gue ditemenin sama Senda As Culiner Senda As Culiner yang punya Bekasi Nggak, nggak punya Bekasi, gue bukan balik kota Bekasi Jadi kita mau monten disini nih, warung kampung Warung kampung Ini spesialnya serabi Serabi Bandung Dan dia itu cabang dari Setia Budi Oke Kalau yang Setia Budi itu yang megang itu kakaknya kalau ini adeknya Masih family ya berarti ya Masih family Biasanya Serabi Bandung itu ciri khasnya ada yang asin dan manis ya? Betul sekali Ada oncomnya, ada ininya Ada oncomnya, oke Daripada jauh-jauh ke Bandung, nah sekarang ada di Bekasi nih Ada cabangnya, ada cabangnya, bener Sekarang kita lagi ada dimana nih bang? Ini namanya jalan irigasi Jalan irigasi Karena ini dulu, sebenarnya ini kali Betul Kali terus ditutup nih Jadi di bawah ini kali, tuh ini bolong Jadi dijadiin jalan Awalnya tuh ini Tuh liat ini, ini jalannya cuma segini nih Ini kali, gitu Kayaknya abang paham sama jalanan ya, dulu orang tukang Enggak, enggak, enggak Saya orang-orang perhubungan Oh, salah ya Enggak, enggak, enggak Jadi kita bro, mau nyobain langsung aja ya Kita ngobrol-ngobrol sama onernya ya Kita tanya dulu oner ya Kita tanya dulu ya Siap Kita langsung ikutin Nah, sekarang kita udah bersama sama onernya Boleh kenalan ya Kang ya Siap Dengan siapa? Kang Wanda Kang Wanda Kang, ini mau izin video ya Siap Kang Wanda Ini namanya Serabi Bandung Serabi Bandung Serabi Bandung ya Berarti ini cabang keberapa nih Kang? Kalau sebenarnya bilang nih cabangnya Kita perorangan lah Cuma kalau untuk resepnya memang asli ada di Bandung Karena kakak memang punya cabang di Bandung Kakak di Bandung Terus akang buka di sini Oke, di sini ada variannya apa aja nih Serabinya? Macem-macem rasanya Kalau misalnya kita total keseluruhan Hampir lebih dari 300 rasa pasti ada 300 rasa? Oke, saya pesan semua bisa gak? Siap Cuma karena gak kita keluarin semua menunya Jadi kita saring yang istilahnya sering banyak Diminati sama orang lain Biasanya apa aja yang diminati sama orang lain? Kalau untuk favorit di sini mah oncom telur Oke Kalau untuk yang gurihnya oncom Terus cornet Kalau untuk yang manisnya yang original juga Lumayan sama durian Duren susu keju Karena kita pake durian asli Biasanya kan kadang-kadang ada yang pake flah Tapi kalau kita durian asli dari Medan Toppingannya asli Kalau oncomnya ada berapa varian? Macem-macem ada oncom mayo Oncom keju Ada oncom telur Ali oncom ada gak? Ali oncom ada Ali oncom ada Ali oncom ada Kau ini bukanya dari jam berapa kah? Sampai jam berapa? Kalau untuk buka dari hari Selasa Kalau untuk Senin libur Kalau hari Selasa buka jam 4 Sampai jam 10 Itu dari hari Selasa sampai hari Jumat Kalau untuk hari Sabtu Minggu buka dua kali Pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi Kita tutup Nanti sore buka lagi jam 4 sampai jam 10 malam Biasanya akan mengandang Ini perharinya abis berapa surabi nih? Kalau untuk berapa surabinya Kita gak bisa hitungnya Kita hitungnya per kilo Per kilo ya? Kalau per kilo Itu satu kilo bisa Untuk yang original atau pengen Itu bisa sampai 40 biji Kalau kita dalam satu hari Itu habis bisa 3 kilo Berarti sekitar 120 biji ya 120 juta? 120 biji Amin Cuma karena musim hujan Dan kondisi gak memungkinkan Akhirnya kita beralih ke gas Karena kalau untuk ciri kasurabi kan Memang ada bau-bau asapnya gitu kan Arang atau kayu Cuma sekarang Sementara beralih ke gas dulu Kalau misalnya memang ada yang request Tergantung dari konsumen Kita juga ya pasti Ikutin gitu Kang Wanda Siap Kalau temen-temen Pengen kepo nih Usahanya Kang Wanda Boleh dong dibocorin nih Omset perharinya berapa nih kan? Kalau omset perhari Kalau untuk weekday Hari Selasa sampai hari Jumat Bisa sampai 400 sampai 500 400 sampai 500 juta? 1000 ah Amin Tapi kalau untuk Sabtu minggu Weekendnya untuk Sabtu minggu Karena kita buka dua kali Itu bisa sampai 700 sampai 800 Mantap ya Hari biasa 400 sampai 500 Kalau weekend 800 sampai 1 juta Amin Waktu itu pernah memang Jadi untuk Yang mau nyoba Surabui Bandung Kita ada di Bekasi Selatan Jalan Irigasi Bekaya Jaya Bekasi Selatan Tepatnya di belakang rumah sakit Dulunya Omni Sekarang jadi rumah sakit IMC Jalan Baru Irigasi Tempatnya Dateng nih serabi pesanan kita Kalau gue tadi pesannya serabi durian Ini serabi oncong Sama kornet Sama keju Mantap Tapi tanpa telur Sebelum makan Kita berdoa dulu kali ya bang Iya Doa dimulai Amin Oke Indonesia Ayo makan Sikat-sikat nyoy Kebalik ya Ini seru Serunya kalau Surabi itu Ada asinnya Ada asinnya Kalau Surabi Solo kan Cuma pakai itu Cuma pakai gula Oh jadi memang Kem manisnya ya Solo ya Kalau Jawa Barat lebih ke asin ya Yes bener Karena kalau Orang Jawa kan serangnya manis Abang orang Jawa ya kayaknya Iya Tapi mas anda Kita Belah nih Belah Boleh kamera Mendekat Kita potek Tuh Mantap ya Emang teksturnya lembut banget Fluffy banget Tuh masih ada asepnya Masih fresh from the oven banget ya Nih lihat Bawa oncamnya oke banget ya Mas ini berarti boleh dijelasin nih mas Ada Campuran apa aja nih Ada varian apa aja Yang tadi dipesan Ada oncom Oncom Cornet Terus ada Keju Keju ya Jadi ada 3 Ada 3 ini lah Bismillah 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 Indonesia Ayo makan Sikat-sikat nyoy Bismillah Bismillah Ini enak Wah enak Ini kayak di Bandung kayak Berasa lagi di Bandung nih kita nih Ini kayak serabi enhai Asli Enak ya Enak Enak banget ya Kalau yang durian Ini memang ada asinnya sedikit ya Tapi manisnya tuh memang mendominasi banget Terus kayak dia tuh susunya juga dapet banget Jadi oke lah Ada manis dan asinnya Dan ini ada aroma sumo kini juga Iya padahal kita gak pake itu ya Iya padahal gak pake kayu ya pak ya Makan lagi Di saya nih Hebut banget Ininya Terus si Cornetnya biasanya kan mentah Ini gak Cornetnya udah Setengah matang gitu Jadi Dua ininya kayak Kayak pizza tapi oncom Kebayang gak? Oh oke Pizza tapi oncom ya? Iya Pizza tapi oncom Rasanya pizza tapi oncom gitu ya? Iya iya Rasanya kayak pizza tapi oncom Cuma Teksturnya kayak Kayak makan makroni skutul Nah kebayang gak? Nah Jadi ada tiga Kayak makan pizza, oncom, sama makroni skutul itu jadi satu tuh Di tempatnya Mas Hendang ya Ya emang Kalau Misalnya kalau makan surabi 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 Bandung Senangnya yang asin Nah kalau yang durain ini guys Ada Crunchy nya juga Ada crispy nya juga Itu dibawahnya memang dia kan tadi Agak Tuh bisa dilihat ya Agak setengah-setengah gosong gitu Tapi memang Mantep sih Enak banget Dan dia kalau dibalik Gak tumpah tuh Gak Jatuh Wow Ini dari buah beneran Dari durain beneran ya Bukan Bukan vela durain ya Oke Dan ini durainnya dari durain medan Jauh-jauh dari medan kesini Enak ya Udah Enak enak Buku sama buat di rumah Kan enak Enggak Ntar aja Oh enak aja Oke Makasih banyak loh mas bro Udah dikasih rekomendasi Tempat Serabi durain Enak di Bekasi Nah kalian nih Anak-anak Bekasi khususnya Yuk langsung aja dateng kesini Dijamin Oke Jalan irigasi Jalan irigasi Jalan irigasi Masnya ini orang Bekasi asli jadi tau Jalan irigasi Sampingnya rumah sakit Dulunya rumah sakit apa tuh ya Enggak ini rumah sakit Omni Rumah sakit Omni Bukan dulunya Baru nih rumah sakit juga Oh iya berarti gue Berarti gue sama ya Baru ya Baru Menanyainya sama gue dong Mas berarti ini apa nih mas Kalau mau ke sini kotokannya nih mas Kalau dari arah jalan Pekayon Ada Apa MacD Belak kanan Belak kanan terus belak kanan lagi Kalau dari arah Galaxy Lewat jalan Pulau Ribung Pulau Ribung ya Dulu saja Sambil ketemu Penempatan jalan irigasi ke kiri Wow Wow Untuk alamat Lengkapnya Ada di bawah Ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya untuk cek-cek Instagramnya Sendairawan Apa bang? Sendairawan sama Askuliner Oke Jangan lupa di follow dan di subscribe Youtube nya Youtube nya ini Youtube nya ini Biar dia susah Masukin ya Udah deh Kita mau ngabisin dulu Oke Kita mau ngabisin dulu Langsung aja Sekalian closing ya Closing ya Monggo Oke Gue teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu masih gratis Belum bayar ya guys Betul Jangan lupa Cek-cek Instagram gue di At Bagus Ibar Kalau kalian suka sama video ini Yuk Kalian like, share, dan komen ya Jangan lupa kalau ada Di bawah ini Jangan lupa nih Kalau ada rekomendasi Tempat yang menarik Tempat yang enak Di darjah kalian Langsung aja tulis di kolom komentar Akhir video ini Gue bagus dan Assalamualaikum Assalamualaikum Gua yang waalaikumsalam Otomatis Amin Sip